Intro Polisi Sektor Koja pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 menangkap pelaku pencurian terhadap tersangka yang melakukan pencurian di sebuah warung makan pelaku pencurian dalam melakukan aksinya berpura-pura mengamen di dalam warung makan tersebut dalam aksinya pelaku mencoba melakukan pencurian telepon genggam yang sedang di charge di sebuah warung makan namun aksinya diketahui oleh pemilik warung makan tersebut sehingga tersangka mengelak dan kabur melarikan diri kemudian dikejar oleh korban dan juga warga hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap di pinggir jalan yang tidak jauh dari lokasi kejadian dan pada saat ditangkap tersangka sempat membuang telepon genggam curiannya ke kolong mobil namun dapat ditemukan oleh warga sekitar dan barang bukti yang berhasil ditemukan adalah satu buah telepon genggam Kompol Cahyokapol Sekoja menjelaskan diketahui tersangka adalah narapidana yang baru saja keluar dari rutan Cipinang karena mendapat asimilasi dalam perkara pencurian dengan kekerasan ada juga yang di warung-warung dengan cara mencuri atau mengambil handphone milik orang lain yang mana pada saat pelaku HL ini pura-pura ngamen pura-pura ngamen setiap ada barang-barang milik korban yang lengah langsung diambil yang kita sesali pelaku ini adalah mendapatkan kebebasan asimilasi dalam rangka pandemi COVID ini namun asimilasi ini tidak dimanfaatkan dengan baik malah meresahkan masyarakat saya rasa itu yang mengakibatkan keresahan masyarakat di lingkungannya akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 362 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara di waktu yang sama Kapolsek Koja Kompocahyo juga mengungkapkan kasus narkoba terhadap pekerja PPSU di Kelurahan Celincing pekerja PPSU tersebut ditangkap oleh anggota polisi pekerja PPSU tersebut yang juga adalah bandar narkotika di wilayah tersebut di sini saya bisa jelaskan kepada rekan-rekan bahwa pelaku ini adalah sebagai karyawan PPSU yang mana sebenarnya harusnya pelaku ini sudah diberikan pekerjaan oleh pemerintah daerah dengan program padat karya begitu banyaknya bisa menampung pekerja supaya menaikkan ekonomi rakyat rakyat DKI namun fakta kenyatanya pelaku NJ ini bukan mensyukuri namun malah sebagai pelaku kerjasama dengan para pelaku pengedar narkoba pada saat dilangkap pelaku ini ada beberapa pengarang bukti yang disimpan di dashboard sepeda motor dan pada saat pelaku ini termasuk tidak langsung berperang namun berbibbit sehingga kita lakukan pembedahan dan kita temukan ada barang bukti dan barang ini akan dijual ya akan dijual karena ada pemesan namun ini pemesan masih kita rahsiakan demikian juga dari mana asal untukannya barang ini juga masih kita rahsiakan karena kita masih melakukan pengembangan dari Jakarta Yadi Supriyadi Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati